Intro Pemirsa, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke seluruh sosial media Anda. Serta jangan lupa untuk aktifkan tombol lonceng notifikasi untuk mendapatkan berita-berita terupdate seputar Kepri setiap harinya. Intro Pemirsa Kementerian Kesehatan baru-baru ini mengeluarkan aturan baru yang harus diterapkan di tingkat pusat hingga ke daerah. Ada pun aturan yang dituang ialah warga yang telah menerima vaksin COVID-19 dosis pertama namun belum melakukan vaksin dosis kedua dan melewati selama 6 bulan, maka harus mengulangi proses penyuntikan dari awal. Akan kebijakan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjung Pinang, Elpiani Sandri, menjelaskan, warga yang belum melakukan vaksinasi lanjutan itu dapat diberikan vaksinasi ulang dengan jenis vaksin yang berbeda dari sebelumnya, ataupun sesuai ketersediaan vaksin di setiap daerah. Pengulangan vaksin ini bertujuan untuk mengembalikan antibody vaksin COVID-19. Lebih lanjut, FBNI juga menambahkan pihaknya telah melakukan pembahasan bersama Kementerian Kesehatan terkait mekanisme serta sosialisasi bagi masyarakat. Peserta vaksin yang broke out itu jika dia sudah melewati masa yang harusnya dia vaksin, nah DKS kan menutupkan 6 bulan. Kalau seandainya Sinovac, kita tahu setelah Sinovac itu masa vaksin keduanya kan adalah 1 bulan kemudian, kalau yang AZ kan 3 bulan kemudian. Dia sudah lebih dari 6 bulan dari suntikan pertama. Nah itulah yang informasinya, diberikan suntikan primernya diulang lagi, jadi dosis satunya diulang lagi. Tapi dengan vaksin apa? Dengan vaksin yang tersedia saat ini. Berdasarkan data Satgas COVID-19 Tanjung Pinang per tanggal 18.000 hari 2022, capaian vaksinasi untuk dosis pertama sebesar 90,73 persen. Dosis kedua mencapai 79,85 persen. Sedangkan untuk dosis ketiga atau booster, baru mencapai 12,17 persen. Sandi, GoTV News melaporkan.